Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Divalvari channel dan terima kasih udah ngecogrok di Mari Oke guys saat ini Bang Dival berada di auto 2000 BSD guys datang sini karena ada yang baru guys nah all new Corolla Cross cuman yang satu ini varian hybrid all new Corolla Cross ada dua varian yang hybrid sama yang bensin dan kita mulai dari depannya sini ya Wah ini sih kalau menurut Bang Dival tampangnya nih udah gahar banget gitu ya mau yang hybrid atau yang bensin waduh keren banget lah pokoknya dilihat dari segi tampang udah klop banget lah kalau sesuai selera Bang Dipal nih lampunya itu yang bikin Bang Dipal demen tuh untuk yang hybrid dia ada eksen birunya nih karena dia hybrid ya simbol hybrid mobil apa ya Wah mobil listrik jadi dia ada kebiru-biruannya disini terus dia selampunya sudah LED projector seperti itu dan disini terdapat lampu LED lampu Sen mungkin ya kita nyalahin deh kita nyalahin daripada tebak-tebak buah manggis ya kan nah jadi dalam keadaan nyala lampunya seperti ini nih Iya bener disini lampu Sen lampu DRL terus ini lampu LED di Progetto Oke siluet seperti ini nih kalau lagi nyala nih Wow keren sekali ya sampai ke spion-spion dia ada lampu LED lampu Sen LED oke oke lanjut di bagian grill dia bereksen abu-abu gelap dan silvernya wah dipadu silver terus juga motif grillnya seperti ini nih model baru-baru Bang dipaliatnya kayak gini nah ini bagian bolongannya sebelah sini air intake ini langsung nembus ke radiator seperti itu nah ini bagian bawah bumper body colornya cuma sebelah sini dan disebelah sini warna dasar nih hitam daft nah ini lampu foglame nya nih dia sudah LED juga nih ya LED kacanya cembung seperti projector gitu tapi bukan yang proyektor sih gitu aja tuh oke dan disitu juga terdapat dua titik sensor parking kapasinya seperti ini dia berotot sebelah pinggir gitu ya gagah banget gitu kelihatannya mantap yops Oke dan sini emblemnya untuk yang hybrid ya The action birunya nih Oh yang bensin B aja biasa aja Bro Oke lanjut ke bagian samping sini nah untuk varian mesin dia ada dua tipe ya yang 2zrfe sama yang 2zrfxe bedanya di power kalau yang 2zrfe itu powernya 140 diputaran 6400 nah kalau yang 2zrfxe powernya lebih kecil 98 horsepower di putaran mesin 5200 terus bedanya lagi dia di torsi juga ya torsi juga berbeda kalau yang 2zrfe 17,54 Nm nah kalau yang 2zrfxe dia 14,5 Nm diputaran 3600 dan ini dia sampingnya crossover gitu cuman kayak medium crossover gitu gede banget gitu di sisi vendor sini nih dia nih cover vendernya dia warna dasar ya hitam apa sih motif kulit jeruk begitu kasar ya kayak gitu sampai ke bodi plastik bawahnya tuh aerokitnya aerokit lagi orang crossover namanya juga Corolla Cross ya jadi ke crossoveran cuman ini crossover yang besar jadi seperti medium crossover lah baru ngelihat crossover segede gini nah ini dia memakai ban Michelin ban Michelin ya standarnya barunya seperti ini dengan ukuran berband 225x50 ring 18 velgnya sudah tuton titanium sama abu-abu ya dipadu seperti itu ada 5 baut roda dan bagian pengereman depan sudah cakram dan disini terdapat emblem hybrid untuk yang hybrid seperti ini ini model spionnya mirip spion Innova Innova baribon ya kayak begitu ini handle pintunya seperti ini dia ada smart entry yang sudah udah sentuh begitu udah enggak yang dipompa pencetan tompel seperti itu mohon maaf nih rada beripet begitu dan di bagian atas itu dikasih apa ya roof rail ya roof rail ya dikasih roof rail seperti itu dan disini udah diberi talang air kayak begini barunya barunya dan di bagian sini ada list krum nih dari belakang nah ini ada tulisan Corolla Cross seperti itu terus sampai depan sini guys nah bagian bawahnya udah hitam biasa kayak gitu set begitu ya nah kebetulan nih unit yang warna silver metallic nih ini keempat pengeremannya sudah cakram yang belakang cakram yang depan sudah cakram jadi untuk pengereman ini sudah dilengkapi fitur keaman seperti ABS EBD brake assist nah ini lampu belakangnya seperti ini dia di bagian sini sudah LED lampu sennya masih bohlam lampu mundur masih bohlam oke ini lampu dummy dan disini ada tulisan ya embos embos ke dalam ya Corolla Cross dicetakkan lampu belakangnya ini dari atas itu terdapat antena salvin ada spoiler disitu Heikmun stoplamp dibalik kaca dia nggak menyatu sama spoiler ada penyemprot kaca disini kalau kata Kang Rijan mah kecerut-kecerutan iyalah Kang Rijan Aspros ya enggak terus kacanya juga udah dilengkapi rear defogger pemanas kaca belakang dan udah dikasih pastinya lah rear wiper dibawahnya juga terdapat emblem Toyota yang kebiru-biruan karena ini mobil hybrid nah terus dibawahnya ada emblem Corolla Cross sepanjang list frame plat nomornya ini ya oke seperti ini bagus sih bagus-bagus keren-keren gua suka gua suka modelnya nah bawahnya dia nggak body color dia warna dasar hitam dove hitam kasar ya di bumper belakang sini terdapat empat titik sensor parking seperti itu dan di bagian bawahnya lagi under guard ini bagian belakang pantat ya dia sewarna dengan body-body color waduh waduh oke ini kolongnya nih kalau kalian mau lihat Wah kelihatan tuh bayangannya tuh ya wey penggerak roda depan ini nggak ada gardannya soalnya yang nyambung ke ban belakang mantep-mantep yuk kita lihat bagasinya ini pintunya udah power backdoor tinggal kalau pencet aja ya handelnya pun sudah elektrik set kebuka ya oke karena Bang Dipal baru lihat yang hybrid jadi belum melihat yang bensin apakah yang bensin denah kursinya sama atau tidak nah yang hybrid ini penglihatan Bang Dipal cuma ada lima kursi artinya lima penumpang ya bisa angkut dia seperti ini tapi nanti kita lebih detail lagi bagian dalamnya kita lihat bagian sini dulu ini bagian bagasinya Wow lega sekali guys ini mah udah pasti bisa nampung koper gede gitu barang-barang yang gede gitu ya nah disini juga sudah dilengkapi lampu nih untuk mempermudah kalian akses keluar masuk barang di malam hari terus disini juga ada huk gantungan dan disini wah lubang baut itu mah baut cover trim disini juga ada huk ada huk juga sini huk ini sepertinya kayak ada sekat pembatas nih ya cuman disini kok nggak ada mungkin mungkin ada kali ya mungkin ada sorry banget nih awam baru lihat emang barang baru sih baru ngejogrok di temari ini Corolla Cross dan ini bagian ban serep ban serep nya dia masih temporer ya belum full seperti yang dipakai masih temporer seperti ini ukurannya 155 per 70 ring 17 ring 17 seperti itu lihat aja sendiri Oke dan di atasnya sini tempat toolkit dongkrak ini besi towing ya seperti itulah ini ini tertutup dengan rapih nih Nah ini Mas Wardi ntar kita tanya-tanya Mas Wardi ya harga sama varian warna Oke Mas siap pesan dimana Mas pesan di sini nih Oh di sini ya Oke siap sekalian biofk ya Oh iya Oke siap nah ini power backdoor nya nih guys ada tombol di sini untuk menutup kembali terus ini ada tombol lock power backdoor nya ini tinggal pencet aja praktis banget ya kalau udah ada fitur begini Oh iya Wow apa tuh Oh ada kick sensor ya Iya harus bawa kunci memang kalau oke bro kita lanjut tapi sebelum masuk Bang Dipa mau nunjukin kuncinya nih kuncinya seperti ini Sorry masih di plastikin Zoom 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 Oke dia bisa buka ya buka pintu bagasi dari sini nih di hold aja kayak gini Oke dikebuka sendiri dan untuk menutup kembalinya tinggal pencet aja lagi Fokus Oke yes dan dia menutup kembali jadi ada dua cara untuk membuka power backdoor nya sip nah ini baliknya seperti ini ada tulisan Corolla Cross untuk yang hybrid kuncinya tuh ada action birunya tuh di logo Toyotanya nah ini kita lihat dalamnya langsung kuncinya kita kantongin dulu biar bisa ngetes di dalam yes dimulai dari door trim door trimnya seperti ini guys nah yups ada kelengkapannya sudah ada pengaturan elektrik mirror auto retract juga terus disini ada door lock ada window lock dan ini power window nya sudah all auto kedengeran kan kliknya tuh sampai dua kali klik 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 tuh seperti itu nih oke sip action nya hitam elegan dan di padu action ini ya titanium ya list silver satin gitulah nah terus dibawahnya ini ada tempat penyimpanan ada cup holder ada speaker seluruh pengaturan kursi disini maksudnya di bagian supir ini sudah elektrik semua nih dari cleaning seat high adjuster dan sliding semua pengaturannya secara elektrik dan di bagian sini ada pengaturan level headlamp bisa diatur secara manual seperti ini ada 3 4 5 5 level ya seperti ini ada 5 level pengaturan lampu headlamp nya terus disini ada tombol power backdoor disini dummy terus disini ada tuas pembuka kap mesin oke dan ini pedal matic nya dan sebelah sana itu part brake nya tuh terus juga ada footrest disini nih kaki kiri lu kan pasti nganggur kalau bawa korola cross karena dia udah matic begitu ya oke apalagi ya oke lanjut bagian sini ini kisi kisi AC nya seperti ini dan ini dia setirnya sudah dilengkapi switch steering pastinya yang sebelah kanan untuk pengaturan head unit beserta disini ada voice comment nya juga dan disebelah kanan ini pengaturan close control lengkap dengan speed limiter terus disini juga pengaturan mode TFT nya tuh seperti itu ya salah satu fitur yang oh my god ada musiknya kita kecilin dulu bro iya ampun oke kita matiin sip nah bisa ngecek saldo italo gitu loh jadi nggak perlu lagi ke ke Alfamart gitu ya tapi ini mandiri ya gua punyanya apa ya coba ntar ya gua buka dulu radar ribet ya gua punya flash lagi bukan mandiri tapi kita coba di sini nih kita tempelin di sini tuh kan nggak bisa verset ya iyalah flash lu mintanya mandiri okelah kalau begitu akan diperagakan oleh ya mamang-mamang yang satu ini dan kita lanjut di sini ada fitur apa aja ada Bluetooth ada mirroring ada Apple carplay apa nih ada mirakes juga ya kayak begini ya enggak perlu berlama-lama lagi di bagian sini dan ada start-stop engine button ini warna biru ya karena ini hybrid dashboardnya ya mirip-mirip chr cuman ini rada panjang aja udah gitu kalau chr kan banyak tekukannya begitu rada melengkung gitu ya dan ini black piano actionnya dan pinggiran sini silver satin ini pengaturan AC nya digital sudah dual-zone dan ini pencetannya berasa nih di bagian sini nih ada fan speed ada tombol off dan segala macem semula pengaturannya udah mantep banget pengaturan AC nya dan ini di sini dami-dami ya terus di bawah sini ada lampu nih lampu ambient lampu ambient warna biru ini wireless charging jadi lu tinggal taruh handphone sini kalau handphone udah terintegrasi wireless charging tinggal taruh sini dayanya bisa keisi begitu tapi buat yang konvensional buat yang masih konvensional lu bisa ngecas lewat sini nih lewat audionya sini ada slot USB ya bisa buat ngecas juga dan ini tuas transmisi metiknya posisinya P R N D B wah ini B nih ya ini Oh nggak ada pedal shift nya dan di sebelah sini ada EV mode ada traction control atau vehicle dynamic control stability control ya terus ada drive mode di sini ada eco mode ada sport mode ada normal ya seperti itu lah ya dan di bagian sini ada dua cup holder seperti ini dan ini glove box nya nih tuh seperti itu ada charging nya juga di sini buat pengecasan handphone secara konvensional seperti biasa ya jadi selain ada wireless charging di sini juga ada pengecasan yang konvensional mantap dan ini tuh we black piano nih bagian sini nih terus ada list silver satin sebelah sini mantap nih ini juga accent nya silver satin gitu jadi perpaduan hitam sama list-list silver satin sama black piano mantap ini lampu hazardnya ada di sini seperti itu ini dashboardnya plastik ya dashboardnya plastik di bagian sini di bagian sini di sebelah sini soft touch soft touch empuk dengan jahitan asli dan ini door trim nya juga di bagian sini empuk ya ini jahitan asli guys yaps dan sini juga soft touch seperti itu ini laci nya seperti ini wah sudah soft opening lumayan gede dan di sini Oh nggak ada charging lagi polos aja udah gitu dan di ujung sini ada speaker ujung sini speaker kanan kiri dan di bagian sini pengaturan lampu yang sudah auto ya itu sensornya ada di situ tuh tuh yang pentol kecil di pojok sana tuh oke dan ini pengaturan wiper depan dan belakang ini sudah auto udah ada interval waktunya ada intermittent juga udah lengkap lah udah komplit lalu di atas ini ada sunroof udah dikasih sunroof lengkap sama tray nya nih weh mantap nah ini switch sunroofnya di sini nih oke open close up down ya seperti ini ya kelihatannya yaps oke ini pengaturan lampu tombol lampu pengaturan lampu lagi ya terus ini sun visornya udah ada vanity mirror lengkap dengan lampu kecil mantap dan di sebelah supir juga sama ada vanity mirror dan lampu penerangan seperti itu ini juga kursinya udah wih ini bucket seat ini wih bucket seat apa semi bucket seat pokoknya bentuknya seperti ini guys ini dibalut kulit jahit-jahitan asli ini benangnya warna putih seperti itu ya ini pengaturan headrest nya juga udah bisa diatur naik turun seperti ini oke oke dan ini headroom nya ya tinggi bang dipal 170 cm duduk di ruang kemudi corolla cross ini wah tersisa segini nih ada lima jari ada lima jari guys dalam keadaan menyala ya speedometernya seperti ini tuh jadi untuk yang hybrid dia sebelah sini tuh ada keterangan charging nya tuh ya apa ya CHG echo power seperti itu ya yuk kita ke bagian row kedua ya row kedua seperti ini door trim nya ya polos aja udah hitam begitu tapi di bagian sini tuh soft touch jahit-jahitan asli disini juga soft touch nah ini plastik nih ini plastik plastik dan ada cup holder disini satu ini udah all auto ya all auto seperti itu guys mantap yuk kita duduk disini ini posisi normal mengundi normal udah di setting ya nah ini eh legroom nya luas ya legroom nya luas nah ini karena belum diatur ya ini bangkunya nih ke terlalu mundur headroom duduk disini luas ya ada lima jari lebih seperti itu dan ini ada armrest nya disini guys ada armrest lengkap dengan dua cup holder disini mantap dikasih seatbelt tiga titik di tengah juga dikasih seatbelt dan ini ada gundukan sedikit sih nggak terlalu tinggi sih ada lampu penerangan disini ya total yang terhitung sama bang dival ada lima airbag disini oke oke sekian ulasan bang dival mengenai toyota corolla cross hybrid dan bensin jadi walaupun display nya cuma ada hybrid disini jadi bang dival sekalian ulas yang bensin nya aja guys sampai ketemu lagi di video berikutnya bang dival undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati